Al-Fatihah 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 Apa namanya Simplenya Kita dikutak dari kompor Kompornya nyala menurut Bejananya sampai Untuk menjamu orang-orang yang hadir rumahnya Dan beliau ini potret orang yang Selalu memberikan keamanan bagi orang yang Merasa ketakutan Dan selalu memberikan Perlindungan kepada orang yang membutuhkan perlindungan Dan beliau juga Ada orang yang Cerdik Dari Sastra Jadi beliau ini seorang sastrawan Sehingga beliau mengenal Sair-sair Yang baik Yang buruk Sehingga beliau ini seperti Orang yang Apa namanya Seorang penyair Yang bisa mensihir Orang lain dengan kata-katanya Jadi kata-katanya itu Begitu rugas Begitu mantap Dan Bisa membuat orang lain terpukar Nah Pada suatu hari Atufal ini Meninggalkan Tihamah Dia akan pergi ke kata Mekah Dalam berangka apa? Dia Dalam berangka untuk Melakukan Tawaf Di Masjidil Haram Nah Beliau ini Termasuk orang yang dikenal Karena memiliki muru'ah Salah satu orang yang memiliki muru'ah Di kalangan Bangsa Arab Dikenal oleh orang-orang Maka ketika beliau datang ke Arab Orang kaum Kaum Qurais Ketika melihat Atufal ini datang Mereka langsung menyambut Kemudian Memberikan tempat yang begitu spesial Kalau bahasa kita mungkin Karena ini adalah Rajanya Kabila Daus Maka diberikan tempat yang bagus Kemudian Para orang besar Qurais Itu Mendatangi beliau Sambil berkata Wahai Tufal Engkau hari ini datang ke Negeri kami Dan disini ada Laki-laki yang mengaku Seorang rabi Dia telah Merusak Tatanan kehidupan kami Dia sudah mencerai Beraikan Uhwah kami Dia Memiliki kata-kata yang Bisa seperti penyihir Yang bisa memutuskan Seorang anak dari bapaknya Seorang saudara dari saudaranya Memutuskan Seorang istri dan suaminya Dan kami takut Itu akan berlaku kepada engkau Atas kepemimpinanmu Di kaum Maka oleh Karena itu Kami berpesan Jangan berbicara dengannya Jangan mendengar Apa yang dikatakannya Dan jangan Sampai Kata-katanya Membuat Tersihir Seperti Sampai beliau Menyatakan Saya harus menyumbat Telinga saya dengan kapas Itu Teka dari Atufayl bin Amru'ad Maka Maka akhirnya Beliau ini Perangkat ke Masjid Telinganya ditutup dengan kapas Ketika sudah sampai di Masjid Al-Haram Dia melihat Laki-laki yang dimaksud oleh kaum korech tadi Dia melihat Ibadahnya Beda dengan ibadah Dia Dia itu datang ke majalahan Emang Sengaja untuk toal Memang mengagungkan Berhala-berhala Yang ada di sekitar Masjid Al-Haram Tapi beliau begitu takjub Kok Ibadahnya beda Kalau hari ini Kita sebutnya dengan Kepoisme Kepo Apa ini Kok beda banget Tanpa disadari Dia sedikit Lebih sedikit Mendekat Mendekat Hingga Apa yang dibaca Alayhi Rasulullah S.A.W. itu Terdengar kepada Telinganya Dan ia mengatakan Masya Allah Kalau bahasa kita Masya Allah Mungkin Mek Kalau belum Takjub Luar biasa Ini Sesuatu yang indah Ini Bukan Bahasa yang biasa Karena sekali lagi Atufayl ini teman-teman Beliau ini Seorang sastrawan Bahasa Dari sisi bahasa Dia tahu mana Bahasa yang manis Yang jelek Karena beliau juga Seorang punya air Sehingga ketika Mendengarkan Ayat-ayat suci Al-Quran Beliau ini Kertagung Ini bukan Bahasa yang biasa ini Sehingga beliau itu Sampai Dalam benaknya Berkata Celaka kamu Wahai Tufayl Kamu itu orang yang Cerdas Laki-laki yang Cerdas Yang tahu Mana baik Dan buruknya Daripada perkataan Orang-orang penyair Apa menghalangmu Sampai kau tidak Mau mendengarkan Apa yang Dikatakan oleh ia Kalau emang perkataannya Buruk tinggalkan Kalau dia bagus Terima Itu bisikan hatinya Sampai seperti itu Maka Maka Ia tertegun Dan menyaksikan Rasulullah S.A.W. meninggalkan Masjid itu Pulang ke rumahnya Dan Tanpa disadari Atufayl Mengikutinya Ia mengikuti Rasulullah Pergi Sampai masuk Kepada rumahnya Dan Atufayl juga Masuk ke dalam Rumahnya Dan berkata Wahai Muhammad Sesungguhnya Kamu mengatakan Ini dan itu Tentang Mereka Menghalangiku Untuk Untuk berkata Denganmu Dan mendengarkan Apa yang kau sampaikan Tapi aku Mendengar Beberapa Ucapan Tadi Itu luar biasa Kalau Menurutku Itu sangat baik Maka tolong jelaskan Sampai Atufayli Berkata demikian Maka Seketika Rasulullah S.A.W. Beliau Menjelaskan Dan membacakan Dua surat teman-teman Surat Al-Ikhlas Dan surat Al-Falah Dibacakan Kepada Atufayl Dan Apa kata Atufayl Saya Belum pernah Mendengarkan Ucapan yang lebih baik Dan ini Dan tidak pernah Mendengar perkara Yang lebih adil Daripada perkara tersebut Maka seketika Atufayl ini Teman-teman Mengelurkan tangannya Dan mengucapkan Syahadah Kalau bahasa kita Asyadu Allah Asyadu Allah Asyadu Allah Sesungguhnya Aku ini Adalah Seorang laki-laki Yang ditaati oleh kaumku Aku akan menyampaikan Agama ini Kepada mereka Maka do'alah Kepada Allah Agar Memberikan bukti Kepada aku Atas apa yang Aku usahakan ini Maka Rasulullah Ketika mendengar itu Beliau langsung berdoa Kepada Allah Ya Allah Hadirkanlah bukti Atas Niat baiknya Atufayl Itu do'alah Rasulullah Maka akhirnya Atufayl Ia pun pulang Ke kabilahnya Addaus Di Di Kota Mana tadi Di kota Tihama Tihama Di kota Tihama Aduh Rada-rada sulit Nama kotanya Di kota Tihama Balik lagi ke kota Tihama Teman-teman Maka ketika sudah sampai Sebelum sampai Ke kota itu Ketempat kampung halamanya Allah Menghadirkan sebuah Cahaya di keningnya Ia kaget Cahaya layaknya senter Kalau hari ini Maka cahaya ini Menyinari Apa yang ia lihat Maka ia berdoa Kepada Allah Jangan kau simpan Cahaya ini Di keningku Saya khawatir nanti Kabilahku Akan menganggap Aku ini dihukum Karena meninggalkan agama mereka Maka Akhirnya cahaya Yang muncul di Keningnya ini Berpindah ke cemetinya Ke ujung cemeti Yang ia bawa Untuk Menunggangi kuda Maka akhirnya Ia pun turun Dari bukit Menuju ke Kabilahnya Daus Dan ketika Sampai Ia disambut Oleh bapaknya Yang sudah uzur Bapaknya Ketika disambut Tuk Fahirah berkata Tunggu sebentar Engkau Bukan golonganku Dan aku Bukan golonganmu Maka akhirnya Itu kaget Ada apa Wahai anakku Mengapa demikian Sesungguhnya aku Sudah Memasuki Agama Islam Dan Islam Malangku Untuk Mengakuimu Kecuali engkau Menjadi satu agama Denganku Kira-kira begitu Maka Kata Ayahnya Wahai anakku Agamamu Adalah agamaku Maka kata Tuk Fahirah Baiklah Kalau gitu Pergilah Mandi Dan bersihkan bajumu Lalu kembalilah Maka ayahnya ini teman-teman Ia pergi Mandi Dan membersihkan bajunya Lalu kembali kepada Tuk Fahirah Dan ketika sudah sampai Maka Tuk Fahirah Menyampaikan apa yang ia tahu Apa yang dapatkan dari Rasulullah Ia sampaikan Islam Sehingga ayahnya langsung Mengucapkan Ashadu Alla illa illallah Wa ashadu anna muhammadan Amdu wa rasul Ia masuk Islam teman-teman Ayahnya masuk Islam Tiba-tiba Isinya juga mau mendekat Ketika isinya mau mendekat Tahan Aku Bukan golonganmu Dan kau juga bukan golonganku Maka isinya berkata Demi bapakmu Dan ibumu Mengapa demikian Wahai suamiku Kata Atufail Aku Sudah masuk Islam Dan Islam melarang aku Untuk Untuk bersatu denganmu Maka kata istrinya Agamamu Adalah agamaku juga Wahai suamiku Maka kata Atufail Kalau gitu Pergilah Dan mandilah Di Air Zu'asura Zu'asura ini teman-teman Itu adalah Berhala Yang Disebah Oleh kaum daus Dan itu Letaknya ada di Apa namanya Ada di lembah Yang di Dikitari Dikitari oleh Air yang Turun dari Gumi Maka enak banget loh Makanya Kata istrinya Apakah Engkau takut sesuatu Terjadi kepada Wanita ini Terhadap Zu'asura Maka Lalu Lalu Sama seperti bapak aja Dijelaskan oleh Atufail Tentang islam Dan istrinya pun Masuk islam Alhamdulillah Bapaknya masuk islam Istrinya masuk islam Kemudian teman-teman Atufail ini Sebagaimana niatnya Ingin menyampaikan Islam yang indah ini Kepada Masyarakatnya Kepada Kaum daus Ketika beliau Menyampaikan itu Mereka Menganggapnya Biasa saja Tapi ada Satu orang yang begitu Gercep Kalau bahasa hari ini Langsung menerima Apa yang disampaikan oleh Atufail itu Abu Hurayu Maka Abu Hurayu ini Langsung masuk islam Langsung menerima Apa yang ajakannya Dan mereka Berdua akhirnya Berangkat kepada Rasulullah Atufail dan Abu Hurayu Berangkat ke Mekah Dan menghadap Kepada Rasulullah Ketika berjumpa Dengan Mekah Rasulullah Rasulullah menyampaikan Sesungguhnya Kaum daus itu Masih Ditutupi Oleh sekat tebal Kekupuran Kekupuran Dan kemaksiatan Maka Seketika Rasulullah S.A.W. ia bangun Berdiri Mengambil air Buduh Dan melakukan sholat Lalu Rasulullah S.A.W. mengangkat Mengangkat tangannya Untuk berdoa Pada saat itu Atufail dan Abu Hurayu melihat itu Dan dalam hatinya Abu Hurayu Wah celaka ini Beliau akan Mendoakan Mendoakan Keburukan kepada Kaum kami Pasti binasalah Kaum kami Bahasa kita mungkin Seperti itu Tapi ternyata apa Yang didoakan Ya Allah Berikanlah hidayah Kepada daus Ya Allah Berikanlah hidayah Kepada daus Ya Allah Berikanlah hidayah Kepada daus Tiga kali disebut Kaum daus Maka setelah Beliau Menoleh kepada Atufail Dan Abu Hurayu Kata Rasulullah Sekarang Kembalilah Lagi ke Kaum Dan Sampaikanlah Islam dengan Secara lemah-lemmu Maka Atufail Kembali ke Kaumnya Ia Lama Berdakwah Kepada Kaumnya Sampai Perang Badar Perang Uhud Perang Kondak Berlalu Hingga Rasulullah S.A.W. Hijrah ke Kota Madinah Maka Akhirnya Atufail ini Berangkat ke Kota Madinah Untuk menemui Rasulullah Dan Beserta Ia Ada 80 Orang Pasangan Yang sudah Masuk Islam Dan Islamnya baik Berangkat ke Madinah Bertemu Rasulullah Dan Rasulullah Ketika melihat itu Beliau Bahagia Dan Mereka Kasama Rasulullah Dibagi Harta rampasan Perang Dari khaybat Sama Seperti Komuslimin Yang ikut berperang Dibagi rata Dan Apa kata Atufail Ya Rasulullah Jadikanlah kami Sebagai Sayap Kananmu Di setiap Di setiap Peranganku Itu adalah Sebuah Teka dari Atufail Dan Kaumnya Maka Ketika Islam Allah Mampukan Untuk Membuka Fatum Mekah Ketika Fatum Mekah Terjadi Maka Islam ini Kembali ke Mekah Nah pada Saat di Mekah ini Teman-teman Atufail Meminta kepada Rasulullah Ya Rasulullah Izinkan saya Untuk pergi Ke Kaum Zulkafail Disana Ada Berhala Amru Bin Hamamah Amru Bin Hamamah Saya ingin mengajakannya Maka apa kata Rasulullah Baik Silahkan Dizinkan Maka Atufail Teman-teman Beserta Kru Dari Kaumnya Yang berangkat Ke Zulkafail Pada saat disana Ibu-ibu Bapak Bapak Anak-anak Memperhatikan Seorang Atufail Mendekat Kepada Amru Bin Hamamah Berhala Mereka Mereka semuanya Menatap Dan berharap Ada Halilintar Yang bisa menyambar Atufail Yang akan mencelakai Tuhan Mereka Semuanya Menatap Dengan rasa Dengan Secara harap Dan cemas Cemas-cemas harap Karena Tuhan Mereka Akan Dibakar Tapi Tidak dengan Atufail Ia sudah Tekannya Bulat Ia tetap mendekat Dan sambil Menyalakan Api Yang membakar Dadanya Berhala Tadi Amru Bin Hamamah Maka ketika Sambil Membakar Ia bersenandung Sambil Bersyair Wahai Zulkafain Aku Tidak termasuk Pemujamu Kelahiranku Mendahului Kelahiranmu Aku Membagar dadamu Dengan api Dan Apa yang dikhawatirkan oleh Para pengujianya Tidak terjadi Tidak ada hal lintar Tidak ada geledek Tidak ada Bencana Atau Apapun yang membuat Atufail ini bisa Dinasa Atau berhenti Dari yang dilakukannya Maka Api yang dinyalakan Di dada Berhala itu Ia melenyapkan Berhala itu Beserta kesirikan Kesirikan yang ada di sana Semua orang yang ada di sana Akhirnya masuk Islam Setelah Tuhannya dibakar Teman-teman Tunggu yang di Ramadullah Subhanallah Ini Adalah Sebagian kecil dari kisah Atufail bin Hamad Atufail bin Amad Ad-Dawsi Dan ia pun juga Hidup Bersama Rasulullah Sampai Rasulullah wafat Selalu mengikuti peperangan beliau Dan Sekali lagi Pelajarannya teman-teman Dari kisah Sekelumit ini adalah Bahwa Sebagaimana pantun di awal Kebaikan yang dilakukan itu Akan melahirkan Kebarkahan Kita lihat bagaimana Seorang Urais Para Pembesar-pembesar Urais Berharap Atufail ini Tidak pernah tersentuh oleh Ucapan Rasulullah Tidak pernah berkata Berbicara Tidak mendengarkan Ucapan Rasulullah Tetapi apa yang terjadi Allah Berkendak Lain Justru ia menjadi Tombak Bertersebarnya Agama Islam Dan hari ini Itu pun juga terjadi Teman-teman Di bulan Februari ini Kita saksikan Bagaimana Pentas Pencoblosan Pentas Untuk menentukan Siapa The person The person Of the Number one Number satu Di Indonesia Yaitu Jalan Presiden Siapa diantara itu Kita lihat bagaimana Kecurangan Demi kecurangan Terjadi Dan ini Hampir mirip dengan Tadi Kau Kuris Curangnya Diberikan Berita-berita hoax Berita-berita buruk Tentang Rasulullah Tapi apa yang Apa yang terjadi Allah punya rencana Karena dalam Al-Quran Awal beriman Gua makaru Gua makarullah Mereka punya makar Aku pun juga punya makar Jadi teman-teman Dalam Korelasinya dengan Hari ini Di Indonesia ini Tenang saja Santai saja Kita hanya perlu Yang namanya bersabar Hanya perlu Selalu berdoa Karena Doa itu senjatanya Orang mu'min Kita akan berharap Akan hadir seorang pemimpin Yang benar-benar Ia Memimpin untuk Rakyatnya Bukan untuk dirinya Bukan untuk keluarganya Bukan untuk kepentingan Segelintir orang Kita berharap Yang terpilih Dari tiga pesan ini Adalah orang yang benar-benar Sekali lagi Mencintai Allah Dan dicintai Allah Maka ketika Allah menjadi Referensinya Sebagaimana tadi Atau fail Semuanya berjalan lancar Allah buktikan Apa yang Rasulullah doakan Buat Orang-orang Ikut serta Ikut bagian Menghadirkan Hidayah Kepada Melalui dakwahnya At-tufuwaan Dan semoga Itu juga Yang hadir di negara kita Tercinta ini Sekali lagi Kita bantu doa Setelah kita Kemarin Mencoblos Siapapun itu Semoga yang terpilih Nanti adalah Pemimpin Yang Peduli Kepada rakyat Mesejahterakan Rakyatnya Dan Mencintai Allah Setelah dicintai Allah Barakallahu fikum Kurang nilimnya Menimafkan Salam Akal sehat Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax